Hai jumpa lagi teman-teman mudah-mudahan video kali ini tidak terlalu panjang ya hari ini saya akan memperbaiki ini teman-teman apa hair dryer atau kalau teman-teman punya hot gun atau hit gun itu sama aja mirip-mirip teman-teman secara sistem ya ini saya ada beberapa yang rusak ada tiga yang rusak nanti kita akan coba perbaiki ya apa kerusakannya sekarang saya bongkar dulu Nah untuk bagian dalamnya itu ada elemen pemanasnya ini teman-teman jadi sistemnya itu kan elemen pemanas ini ditiup sama blowernya ini ya sama kipasnya ini elemen pemanas kemudian thermal fuse ini pengaman panas berlebih kemudian ada dioda penyearah untuk setrum ke arah kipasnya ya kemudian ini kipas dan dioda besar ini untuk mengatur kecepatan cepatan 1 dan 2 low dan high gitu disini kelihatan thermal fuse nya rusak teman-teman sementara yang kita ketahui thermal fuse nya rusak ya jadi kalau ada heat gun atau hard dryer yang mati total pertama kali dicek thermal fuse nya dulu teman-teman itu biasanya 70% itu putus di thermal fuse nya ganti dulu thermal fuse nya baru nanti kita cek yang lain dioda-diodanya itu oh iya gantinya ini jangan disolder teman-teman thermal fuse itu jangan disolder kecuali thermal fuse nya ya teman-teman itu mungkin 700 derajat atau 500 derajat ya mungkin enggak masalah ya disolder kalau ini 175 derajat disolder yang 300 derajat ya nanti putus lagi jadi di jepit aja seperti ini yang penting kuat ya kemudian kita coba dan ternyata ini sepertinya dioda untuk kearah blowernya ini juga rusak teman-teman ini bisa panas tapi blowernya nggak bisa muter akan kita ganti dua-duanya jadi sistemnya itu seperti diode penyarah di adaptor-adaptor gitu teman-teman ya dibolak-balik gitu seperti ini ya dibolak-balik anoda ketemu kathoda kathoda ketemu anoda gitu lah ya atau kalau memang gampang ya ikutin dioda yang ada aja gitu di cara maksudnya seperti apa saya pasang dulu karena ini agak ribet nggak kelihatan juga kalau saya videokan juga pokoknya intinya seperti itu ya kalau teman-teman mau ganti diodanya itu ya cara pasangnya ya seperti dioda yang lamanya aja seperti itu ganti semua aja teman-teman jangan diganti satu atau dua karena kan daripada nanti yang satu diganti baru kemudian yang lainnya rusak lagi kan karena ini juga nggak begitu semang setelah diganti kita akan coba dan ternyata bisa ya bisa berhasil dan ternyata dua harga-harga yang lainnya juga sama aja kerusakannya persis sama dengan yang pertamanya teman-teman jadi nggak saya videokan pokoknya intinya gitu kalau ada kerusakan hotgun atau hair dryer atau kipas angin yang mati total ya cek dulu thermal fuzenya biasanya putus terus kalau beli disesuaikan dengan keterangan yang ada di thermal fuzenya ya 175 derajat atau 300 derajat atau berapa gitu ya kalau memang nggak ada misalkan 175 derajat nggak ada kalau mau naik jangan terlalu tinggi naiknya misalkan 180 mungkin masih bisa tapi kalau udah 200-150 nanti terlalu panas saya rasa itu dulu teman-teman untuk hari ini ya mungkin ini agak jauh dari dunia pertukangan tapi masih dekatlah dengan keseharian kita di rumah lah ya mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit atau banyak sampai jumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati